Baik teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe Bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share Dan silahkan bagikan ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Kembali lagi di channel kita, Mas Tio KDR Nah, terima kasih saya ucapkan yang masih setia di channel ini Mohon maaf untuk kali ini informasi untuk upload Cara melakukan pendaftaran agak terlambat ya Karena ternyata webnya atau linknya itu baru dibuka tadi pagi sekitar jam 7 ya Sehingga nanti kita akan memberikan sedikit informasi yang ada di dalamnya Atau bagaimana cara melakukan pendaftaran Nah, langsung saja kita ke informasi selanjutnya Oke, kita akan membahas bagaimana cara melakukan pendaftaran Ya, nanti khususnya ini di tahap 1 ya Jadi di jalur afirmasi Jalur perpindahan tugas orang tua Dan jalur festasi hasil perlombaan Atau penghargaan Ini nanti untuk jenjang SMA dan SMK sama Ya, jadi nanti kita tidak akan membahas SMA dan SMK tersendiri Tapi nanti langsung di dalamnya akan kita bahas Di SMA dan di SMK Yang pertama yang akan kita perhatikan adalah Login yang digunakan untuk pendaftaran tahap pertama Ya, ini yang kemarin yang kasusnya sangat viral dan heboh ya Jadi, NIC-nya itu banyak yang tidak terdaftar Nah, sehingga hasil koordinasi dengan teman-teman Cabang dinas dan juga Desmedikan ya Jadi, untuk NIC-nya sekarang dihilangkan Jadi, untuk login-nya tidak menggunakan NIC Oke Nah, yang kedua Untuk login-nya, dia itu sekarang menggunakan PIN Sama tanggal lahir calon siswa baru Nah, yang perlu diperhatikan nanti Bagi yang masih gagal atau tidak bisa login Nah, itu kemungkinan ada satu PIN-nya salah Atau mungkin tanggal lahirnya salah Nah, karena untuk tanggal lahir itu Jangan lupa disamakan dengan Dapudik SMP Nanti bisa koordinasi dengan operator SMP-nya Karena semua tanggal lahir dan isian data itu Diambil dari data Dapudik Ya, kemarin yang sudah melakukan Calon peserta ujian nasional Ya, itu pasti Data tanggal lahir, nama, dan seterusnya Itu semuanya diambil dari data Dapudik Jadi, nanti kalau misalkan gagal login Silahkan diperiksa Apakah PIN-nya sudah benar Apakah tanggal lahirnya sudah benar Ya, karena kebanyakan ada beberapa informasi Itu KK Ijazah Surat keterangan lulus itu Tanggal lahirnya ada yang berbeda-beda Nanti silahkan di-check Yang poin 4 Pastikan pemilihan kota atau kabupaten Disesuaikan dengan KK atau SKD SKD itu surat keterangan domisili ya Jadi, nanti kalau saya Misalkan menjawab SKD SKD itu artinya Surat keterangan domisili Jadi, nanti kalau misalkan domisilinya di mana Itu pastikan dalam pemilihan kabupaten atau kota itu benar Jadi, tidak salah tempat Yang nomor 5 Yang SMA ya Jadi, nanti untuk pemilihan SMA itu Menggunakan jalur yunasi Ya, jadi nanti hanya sesuai dengan KK atau SKD Jadi, nanti yang tampil sekolah-sekolahnya itu Yang berada di dalam yunasi itu Yang misalkan luar tidak bisa Misalkan saya kasih contoh Surabaya misalkan Nanti untuk si Darjo tidak bisa tampil Jadi, nanti SMA-nya itu hanya Muncul yang ada di Surabaya saja Karena untuk SMA hanya di dalam yunasi Yang selanjutnya untuk SMK tidak Jadi, kalau SMK itu bebas Misalkan dari Surabaya Mau ke Malang atau ke Nganju itu bisa Meskipun domisilinya Surabaya Tapi, dia bisa memilih sekolah-sekolah yang ada di luar Surabaya Kalau, senar 6 untuk SMK itu nanti menggunakan surat sehat Ya, jadi nanti mengupload surat sehat atau tidak buta warna Nanti boleh dari Bukesmas dan juga yang belum ke Bukesmas atau ke rumah sakit Bisa menggunakan surat pernyataan dari orang tua atau wali siswa Untuk SMA tidak ada Oke, bisa dipahami ya Kalau bisa dipahami, kita lanjut Nah, ini sistem login atau menu pendaftaran Jadi, nanti untuk pendaftaran nanti dibagi menjadi 3 ya Ini, sorry, 4 ini seharusnya ini lampirannya Jadi, ini nanti ada 3 Jadi, ada 1, 3, sama 4 Jadi, yang pertama nanti ada jelur afirmasi Afirmasi nanti dipecah menjadi 3 Jadi, ada afirmasi umum Anak buruh dan kewilayaan Nah, nanti lampiran berkas Untuk anak buruh itu sama Nanti juga melampirkan KIS, KKS, KBNPT, dan lain-lainnya Terus, untuk anak buruh ditambil dengan Foto Kartu Keanggotaan Asosiasi Buruh Nah, nanti kalau Yang afirmasi umum ini nanti untuk KIS Jadi, KIS, KIP, KKS Itu nanti maksudnya di afirmasi umum Anak buruh nanti ada sendiri Ya, nanti ada pilihannya sendiri Untuk kewilayaan juga ada sendiri Kewilayaan ini yang berasal dari luar wilayah Misalkan, ini kita membahas di Jawa Timur Misalkan nanti ada siswa yang dari Jawa Barat Jawa Tengah, atau mungkin yang lainnya Nanti saya berikan sedikit gambarannya Terus, yang nomor tiga Atau ini sebenarnya nomor dua ya Dan ini nanti ada jalur perpindahan tugas Atau pindah tugas Ya, nanti ada di dalamnya ada anak guru Atau Tendik, tenaga kependidikan Satu lagi ada tenaga medis Jadi, nanti masuknya di jalur perpindahan tugas Nanti yang di-upload apa? Sama, di perpindahan tugas Nanti ada SK tugas Dan sebagainya Yang nomor tiga Jadi, nanti ini ya Jadi, tiga jalurnya Jalur prestasi Sertifikat di MP Agam Prestasi boleh lebih dari satu Jadi, nanti bisa meng-upload Prestasinya bisa ditambahkan Saya kasih sedikit gambaran Jadi, di sini ya Nanti tetap sama caranya Kita buka dulu ppdbjatim.net Ya, kalau sudah ppdbjatim.net Kita cari ke sini Ya, kita pilih Kota atau Kabupaten Perhatikan Ini nanti sudah resmi Jadi, bukan lagi latihan Ya, saya kasih contoh Misalkan ke diri Ya, ini nanti diperhatikan Bahwa ini nanti ada dua menu ya Ini ada pendabaran Ini ada latihan Jangan sampai keliru Ya, ini nanti Kalau latihan Berarti nanti masih bisa Setiap hari bisa menggunakan latihan Sesuai dengan jadwalnya Tapi Kalau sudah pendaftaran ini Ini sudah asli Ya, nanti kalau misalkan salah Atau benar Sudah tidak bisa Dilakukan editing data Jadi Mulai dari sekarang Silahkan siapkan Sekolah mana yang akan dituju Terus jurusannya apa Ya Nah, nanti kita lihat di jadwal Nah, ini ya Jadi, ini jadwalnya Hari ini pendaftaran Tanggal 15 sampai dengan 16 Jadi, jangan Terburu-buru Siapkan dulu Berkas sama sekolahnya Ya Oke Kita bahas di kedua ini Tapi sebelumnya Jangan lupa Disiapkan dokumennya ya Jadi, disiapkan dokumennya Bagi yang misalkan Menggunakan kartu Kip, Kis dan lain-lain Nah, itu nanti Caranya fotonya Seperti ini Ya Misalkan Saya memiliki Kartu Indonesia Pintar Saya memiliki KKS Dan saya memiliki Kis Ya, nanti Fotonya Potret berdiri Terus, foto Itu yang berdiri Seperti ini Jadi, jangan yang seperti ini Jangan yang seperti ini Ya Seperti ini Jangan Karena tidak bisa masuk Ya, nanti Motonya seperti ini Jadi, yang berdiri Atau potret Terus, nanti Maksimal fotonya Jadi, maksimal fotonya itu Ternyata yang bisa masuk Itu hanya dua Ya Jadi, yang bisa masuk itu Hanya fotonya Dua Kalau ini Saya kasih Contoh Nah, ini ya Jadi, nanti yang bisa masuk Dua Kalau misalkan Pak, saya punya kartu tiga Itu di foto aja Yang dua Nanti saya kasih contoh Di akhir pendaftaran Nanti ada Jadi, nanti misalkan Punya dua kartu Ambil saja yang KIP dan KKS Kalau misalkan Punya yang KIP Sama Kis Maka, fotokan saja dua Ya, yang penting Misalkan kita punya empat Nanti yang di foto dua saja Nanti akan kita bahas Di sini Jalur afirmasi umum Ya, untuk berkas Afirmasi umum Terus, nanti Untuk yang Sertifikat juara Sertifikat juara Ini juga Berarti silahkan Disiapkan dulu Ya, nanti tidak harus satu Prestasinya boleh Lebih dari satu Nah, yang memiliki Misalkan Jalur afirmasi umum Tapi tidak memiliki Apa namanya Kartu Kis Dan lain-lain Itu silahkan Bisa menggunakan SKTM Atau Surat Keterang Tidak Mampu Tapi nanti Peluangnya kecil ya Karena nanti Kalau Kota belum terpenuhi Maka diperhitungkan Tapi kalau Kota sudah terpenuhi Maka Kemungkinan kecil Ini untuk Di Apa istilahnya Diperhitungkan Atau di ranking Tapi jangan berkecil hati Silahkan Ikut Mengikuti Tetap mengikuti Pendaftaran Dan sistem yang berlaku Oke, kita lanjut Di sini Sudah memilih Kabupaten Ya, sudah Ini saya sudah memilih Kabupaten Kediri Saya kasih contoh Kalau misalkan Nanti salah kota Silahkan klik Pindah kota Ya Misalkan kotanya salah Nah, ini Kalau muncul seperti ini Ini ditunggu ya Karena masih ada Sinkronisasi data Atau sistemnya Sedang dilakukan Updating data Nanti ditunggu 10 menit Atau berapa Atau mungkin ini Bisa direfresh Direfresh-refresh dulu Nanti Biar Bisa masuk Nah, ini masih sedang Dilakukan Sinkronisasi data Oke, kita lanjut saja Saya sudah Tahu ya Terus Ini nanti Yang dipilih Ingat ya Jadi, untuk hari ini Pilihan sekolah itu Hanya satu Ya, jadi Tidak boleh Lebih dari satu Karena untuk jalur Tahap satu Itu yang dipilih Hanya satu Oke, ini data yang disiapkan Untuk pendaftaran Di tahap satu Jadi, yang pertama Kartu prasejahtera Itu boleh KIP Boleh KKS Boleh PKH Dan sebagainya Nah, ini maksimal Dua foto Dalam bentuk potret Atau berdiri Seperti tadi Yang sudah saya jelaskan Ya, jadi Misalkan hanya Miliki satu Boleh Silahkan Yang nomor dua Sertifikat lomba Atau piagam Itu boleh Lebih dari satu Nanti ada Isiannya sendiri Jadi, isiannya Untuk prestasi Bisa ditambahkan Serat dari rumah sakit Ini untuk Jalur tenaga kesehatan Nanti bisa Di-download di sini Ya, ini Web resminya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nanti saya sertakan Di link deskripsi video ini Yang nomor empat Ada serat keterangan Dari Asosiasi Buruh Atau kartu Anggota Buruh Nah, ini bagi Nanti Afirmasi Buruh Jadi Afirmasi Anak Buruh Nanti harus memiliki Kartu Anggota Buruh Atau mungkin Serat keterangan Dari Asosiasi Buruh Ya Yang menerangkan Bahwa Orang tuanya Bekerja di sana Dan anaknya Yang bernama tersebut Adalah benar Dari Orang tua itu Yang poin lima Serat keterangan Dari sekolah Nah, ini nanti Atau serat tugas Ini nanti Jadi Anak Guru Atau tenaga kemendidikan Nanti disilahkan Disilahkan Disiapkan Ini nanti Maksudnya Di jalur Perpindahan Atau jalur tugas Yang nomor enam Serat keterangan Atau serat nyataan Orang tua Tidak buta warna Berat Atau tinggi badan Tidak berat Atau tidak bertindik Atau serat kesehatan Dari rumah sakit Atau bukesmas Nah, ini Perhatikan Ini hanya Untuk SMK Dengan jurusan tertentu Ya, nanti Kalau misalkan Jurusannya Tidak mengakomodir ini Maka nanti Tidak mengupload berkas Oke Bisa dipahami ya Sampai di sini Nah, nomor tujuh SMA menggunakan Yunasi Hanya sesuai dengan KK atau SKD Untuk pemilihan sekolahnya Untuk SMK tidak Ya SMK menggunakan Surat sehat Nah, selat sehat ini Nanti sama Seperti yang Poin 6 Jadi hanya untuk Jurusan-jurusan tertentu Yang SMA tidak Oke Kita kembali ke web Ini sudah bisa Apa belum Kita coba Kita refresh Kita buka uang Ternyata belum bisa Oke Saya lanjutkan ya Jadi nanti sudah paham Pertama masuk di Websitenya BBDB Jatim.net Selanjutnya Silahkan pilih Kabupaten atau kota Anda Sesuai dengan Domisili Anda Nah, ini Kalau Anda Misalkan salah Kabupaten atau kota Ya, nanti Dia akan Berbunyi seperti ini Data kota Atau kabupaten Domisili Anda Tidak terakomodasi Di kota ini Artinya Sampaian Atau nyeningan Atau kamu Itu salah Dalam Memilih Kota Atau kabupaten Yang tidak sesuai dengan KK Atau SKD Nah Ini Yang Sudah benar Jadi misalkan Saya memilih Kabupaten Kediri Selanjutnya Kita akan Melihat Tiga menu Oke Tiga menu Seperti tadi Yang awal Sudah saya jelaskan Nanti jalur afirmasi Ya Nanti ada Afirmasi umum Ada anak buruh Sama ada Kewilayan Nanti silahkan Dipelajari Di menu prosedur Nanti ada Ya, di juknis Ini nanti ada Ya, selanjutnya Ada menu Jalur perpindahan tugas Nanti Jalur perpindahan tugas Nanti ada Anak Anak guru Atau teknik Ada anak tenaga Kesehatan Nanti masuknya Di nomor dua Jalur perpindahan tugas Jalur prestasi Ini nanti Hanya ada satu Ya, itu hanya Prestasi lomba saja Ya, lainnya Tidak ada Nanti Silahkan ditentukan dulu Mau pilih yang mana Oke Bisa dipahami Kita lanjut Saya kasih contoh Ini nanti Untuk Jalur afirmasi Ya Jalur afirmasi SMA TSMK Jadi nanti Hanya Di poin dua Hanya memilih Satu sekolah Yang dituju Nomor tiga Mengunggah Bukti Program Keikut Apa ini Keikut sertaan Dalam program Penanganan keluarga Tidak mampu Dan seterusnya Khusus Jenjang SMK Dengan meskipun tentu Calum sadidik Mengunggah Surat keterangan Tidak buta warna Dan atau tinggi badan Terakhir Mengunduh Bukti pendaftaran Ya Nanti untuk Jalur afirmasi Di pilihan ini Jenis pendaftaran Ada tiga Ada firmasi umum Anak buru Sama Kewilayan Bisa dipahami ya Jangan sampai bingung Jadi Baca dulu informasinya Nanti baru Silahkan Kalau kurang jelas Ditanyakan di kolom komentar Yang selanjutnya Ini Jalur perpindahan tugas Orang tua Nanti juga dibagi Menjadi tiga Ya Nanti ada Pindah tugas Anak guru Atau tendik Yang terakhir Ada tenaga medis Ya Pasti sudah paham ya Selanjutnya Nanti ini Ada prestasi Hasil perlombaan Atau penghargaan Ini nanti Tidak ada Menu pilihannya Jadi tidak ada Jalur pendaftarannya Untuk jalur prestasi Hanya ada Satu Oke Selanjutnya Ini nanti Saya coba Masuk disini ya Jadi Yang saya kasih contoh Adalah afirmasi umum Ya Afirmasi umum Saya klik Setelah itu Isi pin Sama tanggal lahir Pastikan tanggal lahirnya Sesuai dengan data Yang ada di Dabodik sekolahnya Masing-masing Kalau sudah Coba tangkap chat Dan klik Login Ya Nanti kalau sudah Klik login Maka dia akan Tampil Ini Ya Ini nanti langsung Akan tampil Dalam memilih sekolah Ya Jadi nanti setelah login Akan langsung Diberikan subuhan Pilih sekolah tujuan Ya Nanti di sebelah kiri ini Ada data Yang bersangkutan Terus Disini nanti Ada dua pilihan Mau pilih jenjang SMA Atau pilih jenjang SMK Nah Silahkan dipilih Ya Ini kalau SMA Ya Saya kasih contoh Karena saya berada di Contohnya ini Contoh saja Berada di Kediri Maka ini Sekolah-sekolah SMA Yang ada di Kabupaten saja Jadi tidak bisa Loncat ke Kota Atau istilahnya Lintas Junasi Itu tidak bisa Ini Kalau sudah memilih Sekolahnya Nah Apakah yakin Klik saja Yakin Saya sudah yakin Nanti kalau sudah yakin Maka akan mengunggah Berkas Ingat ya Ini masih SMA Jadi mengunggah berkas Berkasnya sama Jadi formatnya yang digunakan adalah JPG JPEG Dan PNG Oke Foto berkas Sesuai yang saya jelaskan Kalau memilih lebih dari satu Maka fotokan dua Dalam bentuk potret Atau berdiri Nah Nanti kalau tiga Tidak akan masuk Masuk tapi Terpotong yang paling bawah Oke ya Ini selanjutnya Kalau yang dari SMK Jadi Ya Jadi pilihan sekolah Untuk SMK Setelah login Langsung memilih sekolah Itu kalau SMK Bebas Bisa memilih Di luar Yuna Tidak harus Di kabupaten Kediri Bisa di Pasuruan Litar Kediri Mojokerto Dan seterusnya Yang penting Masih masuk Di wilayah Provinsi Jawa Timur Oke Bisa dipahami Sampai disini Bisa ya Ini Saya kasih contoh Misalkan memilih Di sekolah SMK Nah Ini Apakah Anda Saya yakin Bahwa pilihan Anda Adalah SMK Negeri 1 Tunggrogel Dengan jurusan Akutansi dan Keuangan lembaga Kalau yakin Silahkan klik Ya saya yakin Lanjut Ini mengunggah Berkas Ingat Ini tadi adalah Jalur afirmasi Ya Jadi jalur afirmasi Umum Jadi yang di upload Adalah KIS KKS Skip Dan lain-lain Nah untuk KIS Pastikan KIS-nya Atau kartu ini Sasehatnya itu Yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Ataupun Pemerintah Pusat Oke ya Kalau sudah Silahkan klik Lanjut Proses Ini Ini ada Konfirmasi Apakah berkas Yang di upload Sudah benar Jika sudah Klik sudah Nah Pertanyaannya Kenapa Kok tidak mengupload Apa ya tadi ya Saya lupa Kenapa Kok tidak mengupload Surat Keterangan Tidak buta warna Pak Nah karena apa Karena disini Nah Jurusan akutansi Dan Akutansi Dan kemungkinan Tidak masuk Dalam perseratan Sekolah Dengan Kriteria Tidak buta warna Ya Nanti kalau misalkan Memilih jurusan TKR Atau apa Teknologi rekayasa Atau mungkin Tata pusana Atau mungkin Yang lainnya Maka nanti Setelah Mengupload KIP Nanti di bawahnya Ada Mengupload Surat Keterangan Tidak buta warna Nanti saya kasih contoh Di berikutnya Nanti ada Nanti Yang mengupload Surat Keterangan Tidak buta warna Akhirnya Ini Terakhir Konfirmasi Data Anda Apakah Pastikan Seluruh data Anda Di bawah ini Sudah benar Ya Pilihan sekolahnya Sembilan Sembilan Satu Merogol Surusannya Akutansi Dan Keuang Lembaga Alamat Sekolahnya Ini Kalau Belum Yakin Silahkan Kembali Atau Batalkan Pendaftaran Kalau Sudah Yakin Klik Kirim Lanjutkan Lagi Jadi Kalau Sudah Seperti ini Konfirmasi Data Sudah Selesai Sekolahnya Apa Surusannya Apa Alamat Setelah itu Klik Tombol Kirim Setelah kirim Maka akan Menguncul Ringkasan Ini Kelengkapan Bukti Berkas Yang Diunggah Jadi Ini Ada Kartu Indonesia Pintar Terus Ini Sama Kartu Keluarga Sejahtera Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Bahwa Untuk Kartunya Itu Misalkan Memiliki Empat Maka Foto Saja Yang Dua Kalau Memiliki KIP Dan KKS Maka Masukkan Yang KIP Dan KKS Kalau Misalkan KIP Dan KIS Silahkan Masukkan KIP Dan Sesuaikan Dengan Apa Yang Anda Miliki Jadi Nanti Kartunya Hanya Dua Jadi Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Depan Bahwa Harus Fotonya Dua Dan Portret Portret Itu Berdiri Jadi Bukan Yang Landscape Atau Tidur Tidur Kalau Surah Seperti Ini Ini Masuk Ringkasan Berkas Kalau Sudah Silahkan Klik Tombol Kirim Cetik Maka Akan Diberikan Konfirmasi Data Lagi Dan Ini Data Yang Terakhir Sudah Tidak Bisa Dianulir Ini Data Yang Anda Telah Dikirim Tidak Dapat Dianulir Jadi Apapun Keputusan Anda Itu Sudah Menjadi Keputusan Anda Silahkan Klik Tombol Ya Kirim Data Ceklik Maka Sudah Akan Muncul Pendaftaran Selesai Dan Silahkan Cetak Buktinya Jadi Prosesnya Dari Login Memilih Sekolah Mengugah Berkas Konfirmasi Data Dan Cetak Pendaftaran Sudah Selesai Jadi Anda Sudah Mendaftar Selamat Nah Seperti ini Ini Jangan lupa Di Screenshot Di Screenshot Atau Mungkin Nanti Buat Bukti Kalau Kita Sudah Melakukan Pendaftaran Ya Atau Mungkin Dicetak Karena Untuk Tombol Cetak Bukti Pendaftaran Ini Sementara Masih Error Atau Belum Bisa Ya Nanti Kalau Sudah Ada Informasi Nanti Saya Berikan Informasi Lanjutan Bagaimana Cara Mencetak Bukti Pendaftaran Ya Jadi Sementara Belum Bisa Mencetak Bukti Pendaftaran Terus Ini Disini Ada Keterangan Berhasil Menakukan Pendaftaran Pertata Telah Terkirim Dan Sedang Diverifikasi Harap Mencetak Bukti Pendaftaran Sementara Sementara Kutansi Sebagai Bukti Nanti Dicetak Disini Sementara Belum Bisa Mencetak Nanti Kalau Tombolnya Diklik Dia Akan Kembali Ke Beranda Atau Home Ini Jangan Lupa Pendaftarannya Saya Ulangi Lagi Pendaftaran Tanggal 15 Dan 16 Nanti Verifikasi Berkas Nanti Diverifikasi Oleh Sekolah SMA Atau SMK Nanti Verifikasinya Masih Tanggal 16 Sampai Tanggal 18 Pengumumannya Tanggal 19 Dan Tanggal 19 Sampai Tanggal 20 Jangan Lupa Ini Selalu Dipantau Jadwalnya Dan Silahkan Ikuti Perkembangan Dan Informasi Terbaru Jangan Lupa Nanti Informasi Semuanya Saya Lewatkan Melalui Disini Di Channel Kita Ini Oke Kalau Sudah Cetak Cetak Kalau Cetak Belum Bisa Nanti Apakah Saya Sudah Terdaftar Atau Belum Bisa Dicek Disini Nah Ini Nanti Caranya Sama Seperti Awal Login Tadi Jadi Nanti Caranya Sama Jadi Seperti Awal Login Jadi Masuk Ke Pbdb Jadim .net Jadi Cara Mengeceknya Nanti Terus Pilih Pilih Kota Atau Kabupaten Setelah Nanti Disini Tadi Pilih Apa Misalkan Jaluh Afirmasi Terus Nanti Disini Dipilih Misalkan Afirmasi Umum Nanti Masukkan PIN Sama TTL Nanti Kalau Data Sudah Terekam Maka Akan Muncul Seperti Ini Pendaftaran Jaluh Afirmasi BPDB Jawa Timur Pendaftaran Terah Direkam Perhatikan Harap Menunggu Hingga Pendaftaran Berakhir Jadi Nanti Yang Sudah Pendaftaran Sudah Tidak Bisa Dirubah Lagi Dan Sudah Tidak Bisa Melakukan Pendaftaran Lagi Sampai Batas Pendaftaran Tahap Satu Sampai Selesai Jadi Nanti Sampai Tanggal 19 Jadi Pengumumannya Tanggal 19 Nanti Ada Daftar Ulang Sama Ada Informasi Pengumuman Selanjutnya 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 Kita Akan Membah Sedikit Mengenai Afirmasi Kewilayan Ini Sama Untuk SMA Dan SMK Terus Perhatikan Kewilayan Hanya Satu Persen Kalau Tidak Salah Itu Yang Berada Di Luar Yunasi Kewilayan Jadi Nanti Yang Luar Luar Wilayah Jawa Timur Jawa Tengah Atau Mungkin Dari Mana Jawa Barat Dan Itu Nanti Afirmasi Kewilayan Afirmasi Kewilayan Nanti Sama Jadi Prosesnya Juga Sama Jadi Infirmasi Data Dan Tetap Bukti Pendaftaran Ini Nanti Sama Nah Cuma Bidanya Nanti Disini Ini Kalau Kita Memilih Kita Memilih Jurusan Yang Menginsaratkan Tidak Buta Warna Dan Tinggi Badan Nanti Disini Harus Dipilih Ya Dipilih Tinggi Badan Nanti Bisa Dipilih Tinggi Badannya Berapa Mengedap Buta Warna Atau Tidak Ini Tinggal Diceklist Saja Ya Dan Tidak Foto SK Tidak Buta Warna Dan Atau Tinggi Badan Jadi Ini Yang Sudah Disebarkan Atau Sudah Diinformasikan Surat Kesehatan Dari Rumah Sakit Atau Pukes Mas Diganti Dengan Surat Pernyataan Orang Tua Bahwa Anaknya Memiliki Informasi Data Tidak Buta Warna Tidak Bertindik Tidak Bertato Dan Sebagainya Ini Dengan Perseratan Jurusan SMK Saja Yang Memiliki Jurusan Jurusan Tertentu Oke Kalau sudah Kita klik Lanjut Proses Kita akan Membahas Nanti Sama Prosesnya Jadi Mulai Login Memilih Sekolah Mengunggah Berkas Confirmasi Data Cetak Bukti Jadi Prosesnya Sama Dengan Afirmasi Umum Lanjut Anak Buruh SMA Atau SMK Ini Anak Buruh Anak Buruh Nanti Masuk Di Afirmasi Nanti Anak Buruh Sama Kalau Anak Buruh Nanti Ini Dia Harus Memiliki Salah Satunya Ya Mungkin Kip Kis Atau KKS Atau SKTM Nanti Kalau Anak Buruh Harus Memiliki Foto Kartu Keanggotaan Atau Asosiasi Buruh Kalau Misalkan Kartunya Tidak Punya Ya Mungkin Apa Ya Surat Keterangan Dari Asosiasi Buruh Mungkin Ya Kalau Buruh Ya Pasti Mungkin Ada Kartu Anggota Buruh Ya Anak Buruh Untuk Jelur SMK Nanti Ini Jadi Foto Keanggotaan Asosiasi Buruh Foto Berkas SKL Kis SKTM Dan Lain Lain Ini Yang SMK Jadi Memasukkan Tinggi Badan Apakah Mengidap Buta Warna Nah Ini Suat Pernyataan Atau Suat Kesehatan Nanti Juga Di Upload Untuk Anak Buruh Dengan Judusan SMK Prestasi Lomba Ini Prestasi Lombanya Satu Nah Nanti Di Sini Prestasi Lomba Juga Jalurnya Sama Setelah Memilih Sekolah Mengunggah Berkas Atau Sertifikat Atau Piagam Nanti Di Prestasi Lomba Nah Di Sini Jenis Prestasinya Apa Tahun Prestasi Berapa Tingkatnya Apa Peringkat Berapa Terus Deskripsi Prestasi Jadi Nanti Deskripsi Itu Judul Jadi Judul Lombanya Itu Mengenai Apa Jadi Misalkan Nanti Judulnya Voli Atau Lombanya Voli Kalau Voli Bergu Jadi Nanti Kalau Misalkan Sendiri Sendiri Atau Mungkin Yang Individu Misalkan Catur Atau Mungkin Yang Yang Individu Nanti Serahkan Di Isikan Terus Prestasi Lomba Seperti Yang Sudah Dijelaskan Di Depan Nanti Boleh Lebih Dari Satu Jadi Nanti Diklik Lagi Maka Akan Muncul Data Isiannya Seperti Ini Lagi Ya Jangan Lupa Foto Biagam Atau Sertifikat Atau SK Nanti Juga Di Upload Biagam Atau Sertifikat Atau SK Ya Silahkan Di Upload Kalau Sudah Klik Lanjutkan Proses Nah Ini Untuk Jalur Prestasi Jalur Prestasi Lomba Ini Yang Memilih Di SMK Jadi Harus Sama Membuat Apa Surat Pernyataan Dari orang tua Bahwa Tidak Buta Warna Dan Lain Lain Tinggi Badan Sedangkan Dipilih Buta Warna Atau Tidak Foto Sertifikat Tidak Warna Atau Tinggi Badan Juga Harus Di Upload Selan Selanjutnya Klik Lanjutkan Proses Ini Pindah Tugas Orang tua Pindah Tugas Untuk SMA Juga Sama Nanti Untuk Yang SMA Jadi Nanti Prosesnya Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Jadi Sama Intinya Kalau SMA Tidak Menggunakan Surat Sehat Kalau SMK Menggunakan Surat Sehat Nanti Kalau Untuk Jalur Pindahan Tugas Orang tua Itu Nanti Yang Difoto Adalah Foto Surat Penugasan Yang Dari SMA Pindah Tugas SMK Sama Berarti Nanti Harus Mengupload Perseratan Surat Penyataan Orang tua Tidak Memiliki Puta Warna Dan Seterusnya Anak Guru Tendik SMA 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 Sama Dengan Pindah Tugas Jadi Sama Dengan Ini Nanti Perseratannya Sama Tidak Berbeda Anak Tenaga Medis SMA SMA Ini Anak Tenaga Medis Menu Menunya Sama Nanti Yang Di Upload Sama Disini Ada Surat Keterangan Tidak Buta Warna Atau Surat Penugasan Nanti Dari Rumah Sakit Untuk Khusus Tenaga Medis Nanti Ini Dari Surat Penugasan Rumah Sakit Yang Terdampak COVID-19 Nanti Datanya Ada Nanti Saya Informasikan Di Contoh Suratnya Terus Contoh Rumah Sakit Yang Terdampak COVID-19 Nanti Saya Tuliskan Di Deskripsi Video Ini Oke Cukup Sekian Saja Jadi Sudah Selesai Untuk Proses Pendaftaran Jalur Tahap 1 Untuk BPDB Tahun 2020 Khususnya Di Provinsi Jawa Timur Janjang SMA Dan SMK Nah Next Video Selanjutnya Nanti Kita Akan Membahas Mengenai Cetak Bukti Pendaftaran Cara Melihat Hasil Pendaftaran Melihat Berkas Sudah Diverifikasi Atau Belum Pengumuman Dan Daftar Ulang Makanya Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Notifikasinya Biar Nanti Anda Mendapatkan Informasi Terbaru Dari Kami Cukup Sekian Saja Ya Teman Teman Mungkin Yang Masih Kurang Paham Atau Masih Bingung Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Nanti Akan Kita Berikan Apa Ya Kita Berikan Informasi Informasi Yang Terbaru Oke Terima kasih Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dalam Memberikan Penjelasan Dalam Tutorial Ini Saya Mohon Maaf Terima Kasih Yang Sudah Menonton Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax